Baik pemirsa, selain itu, pengadil negeri Ondoalo, maksud kami Andoolo, Konawe, Selatan Sulawesi Tenggara, menangguhkan penahanan guru honorer yang jadi tersangka usah dituduh menganiaya siswa anak polisi. Supriyani, sebelumnya dilaporkan seorang polisi dengan dugaan telah menganiaya anaknya. Dia sempat ditetapkan menjadi tersangka, yang kini kasus Supriyani ditangguhkan. Hakim mempertimbangkan kondisi Supriyani memiliki anak balita. Selain itu, Hakim PN Andoolo juga mempertimbangkan tugas Supriyani sebagai guru di SD Negeri 4, Baito. Kuasa hukum Supriyani dari LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia, Hami, membenarkan surat penangguhan penahanan itu. Kuasa hukum Supriyani pun mengapresiasi langkah PN Andoolo yang telah memberikan penangguhan penahanan kepada kliennya. Kuasa hukum Supriyani yakin bisa membuktikan bahwa Supriyani tidak bersalah dan harus dibebaskan.